Kita lanjut, kalau besplasi itu adalah kelainannya sifatnya adalah akut dan sifatnya adalah unilateral, jadi menyerang cuma satu sisi. Sifatnya adalah LMN. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita nggak bisa tahu atau idiopatik. Biasanya konsepnya adalah kurang dari 48 cm. Biasanya ada kata-kata itu pasien tidak memakai helm saat berkendara. Atau misalkan pasien suka tidur di lantai. Pasien suka tidur di lantai. Itu juga kadang suka kalimat-kalimat itu keluar pada soal-soal bel palsi. Kejala tandanya apa? Merot pada muskulus daerah wajah. Nggak mampu menutup mata atau istilahnya dia lakob talmus. Nyari tajam di telinga, ada hiperakosis, dan gangguan pengecapan. Pada pemisahan fisiknya, ada gangguan merot, hilangnya kerutan dahi, peningkatan salivasi, gangguan pengecapan, sama lakob talmus. Penata laksanaannya apa? Jadi kalau ditanya first line, first line terapi dari bel palsi, first line terapinya adalah pil yang utamanya prednison atau kortikosteroid. Dosisnya 1 mg per kilogram berat badan atau 60 mg per hari selama 6 hari. Kemudian bisa pakai antiviral, asiklovir diberikan dengan dosis 400 mg 5 kali sehari. Atau juga total laksana yang lain adalah lindungi mata. Nah, jadi karena pada pasien bel palsi, matanya itu nggak bisa menutup, maka biasanya kita kasih artificial tear ducts gitu ya. Nah, untuk melindungi matanya. Atau pakai kacamata gelap gitu ya. Atau dia bisa di fisioterapi. Biasanya kalau di puskesmas itu sekarang udah ada pemanasan, udah ada terapi panas untuk pasien bel palsi. Di puskesmas sekarang udah ada. Sekarang soal nomor 12 nih, silahkan. Kalau mau dijawab. Nafas kranial yang terganggu pada pasien tersebut yang apa? Nafas kranial yang terganggu pada pasien tersebut apa? Berarti kalau kayak gitu kita harus tahu diagnosisnya dulu kan ya. Diagnosisnya apa? Kita tahu nafas kranial yang terganggu apa? Oke, ada yang mau jawab? C, bel palsi. Oke, benar ya. Seorang api laki berusia 39 tahun datang dengan keluhan wajah tidak simetris siap satu hari yang lalu. Sebelumnya pasien mengelukkan nyari di belakang kelingkat kanan. Seringkali tidur di lantai. Neurologis tidak didapati adanya kelemanan. Jadi, ada kata-kata yang mengeliminasi stroke nih. Tidak didapati adanya kelemahan anggota kranial. Kalau stroke kan bisa ya. Bisa ada kelemahan anggota kranial. Nah, terus wajahnya tidak simetris. Berarti unilateral. Unilateral. Adanya ritelinga. Terus abis itu defisit neurologis lainnya enggak ada. Negatif. Berarti mengarahnya ke arah bels palsi. Berarti kerusakannya Nervous 7 apa? Berarti Nervous 7 tipe Perifert. Oke, ya. C. Sip. Nomor 13. Apakah tata laksananya utama untuk pasien tersebut? Berarti tata laksananya apa nih? Nyanyapai berusia 32 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke kanan. Dari pemeriksaan, pasien tidak bisa mengerutkan dahi dan bersihul. Saat tersenyum, bibir kiri tidak bisa diangkat. Sensoris wajah dalam batas normal. Mulut mencong ke kanan. Oke, berarti yang rusak sisi kiri ya. Bibir kiri jatuh. Benar ya. Berarti sisi kiri yang rusak. Berarti bels palsi ini. Berarti tata laksananya utamanya adalah prednis. Benar banget. Oke, sekarang kita ke trauma medula spinalis ya. Jadi kekuatan otot itu ada dari 0 sampai 5 gitu. Dimana 5 itu kekuatannya dinamakan sebagai kekuatan yang namanya paripurna gitu ya. Dia bisa melawan tahanan kuat. Sedangkan kalau 0, dia berarti bahkan nggak ada tonusnya, nggak ada kontraksinya. Nah, urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Empat, itu dia bisa melawan tahanan ringan. Tiga, dia bisa melawan gravitasi, tapi tidak bisa melawan tahanan ringan. Dua, dia hanya bisa bergeser, tapi dia tidak bisa melawan gravitasi. Lawan gravitasi dia negatif. Kalau satu, satu itu dia cuma terlihat atau teraba kontraksi. Jadi misalkan teman-teman lagi meriksa pasien nih. Coba Pak, genggam tangannya. Bapaknya nggak bisa genggam. Cuma kelihatan kayak ada kedutan ototnya dua. Nah, itu termasuk yang kekuatan nomor 1 ya. Atau skala 1. Terus kalau 0, dia berarti nggak ada kontraksi sama sekali. Nah, lesi pada medula spinalis itu penyebutan klinisnya, kayak monoparesis, monoplegi, itu ditentukan berdasarkan kekuatan ototnya. Kalau kekuatan ototnya 0, namanya plegi. Hemiplegi, monoplegi, paraplegi, tetraplegi. Jadi belakangnya plegi-plegi. Tapi kalau kekuatan ototnya 1-4, dia penyebutannya belakangnya paresis. Monoparesis, hemiparesis, paraparesis, tetraparesis. Jadi aku mau beri contoh nih. Misalkan ada pasien rusaknya di sini doang. Ini berarti namanya adalah monoparesis. Atau paresisnya bisa diganti plegi. Kalau kekuatan ototnya 0. Monoparesis, superior karena ekstremitas superior, dextra. Contoh lagi, misalkan pasien itu ada kelemahan di sisi sini. Berarti monoparesis, superior, sinistra. Paresisnya bisa diganti plegi sesuai dengan kekuatannya. Terus habis itu misalkan yang rusak di sisi sini, berarti ini namanya monoparesis, inferior, dextra. Paresisnya diganti plegi. Terus habis itu... Ini kalau kaki berarti monoparesis, inferior, sinistra. Monoparesisnya bisa diganti plegi. Kalau yang rusak sisi kanan. Sisi kanan semua ya. Berarti namanya hemiparesis, dextra. Atau paresisnya bisa diganti plegi. Terus habis itu kalau yang rusak sisi sinistra. Berarti hemiparesis, sinistra. Kalau misalkan yang rusak adalah keempat-empatnya. Keempat-empatnya yang rusak. Namanya tetra paresis. Atau bisa diganti plegi. Kalau yang rusak kakinya aja. Namanya parah, paresis, atau plegi. Ini adalah contoh-contoh dari klinis penyebutan kelemahan otot. Trauma medula spinalis itu berdasarkan ASIA score itu nanti dibagi berdasarkan grade-nya. Apabila dia onset-nya masih 72 jam sampai 7 hari. Ada yang namanya grade A. Sama sampai grade A. Gampangannya, ngapalinnya A itu excellent. Artinya bagus. Berarti motoriknya baik, sensoriknya baik. Kalau A itu absen. Berarti motoriknya 0, sensoriknya tergantung. B, motoriknya 0, sensoriknya baik. C, motoriknya 1, 2, sensoriknya baik. D, motoriknya 34, sensoriknya baik. Nah, untuk trauma medula spinalis itu ditentukan berdasarkan letak lesi. Jadi, dari atas ke bawah, medula spinalis itu seperti kabel listrik. Jadi, kalau dia sudah kepotong di atasnya, maka bawahnya itu akan rusak. Contohnya, misalkan trauma medula spinalis di tingkat cervical. Kita harus tahu dulu nih. Ada yang namanya plexus brachialis kan ya. Plexus brachialis itu kan dia C8. C5 sampai T1. Plexus brachialis itu kan C5 sampai T1. Terus nanti ada plexus lumbosakral. Plexus brachialis itu untuk ekstremitas superior. Sama plexus lumbosakral untuk ekstremitas inferior. Dia kalau lumbosakral T12, L1 sampai L5, S1 sampai S5. Nah, kalau misalkan ada kerusakan di atas, C1 sampai C4, berarti C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, terus T12, L1, L2 itu akan rusak ke bawah. Berarti kerusakannya adalah dari atas ke bawah. Maka hasilnya adalah tetrapleki, keempat ekstremitasnya rusak. Kalau kelainannya pada C5, T1, patahnya, rusaknya. Berarti ekstremitasnya rusak, kebawahnya kan juga rusak. Torakal 1 kan bawahnya ada torakal 2, torakal 3. Torakal 12 padahal itu mensarafi kaki. Berarti kakinya juga ikutan rusak. Tetrapleki. Tapi kalau misalkan dia rusaknya cuma di tingkat torakal. Kalau di tingkat torakal, berarti dia cuma kakinya doang yang kena. Kenapa? Karena kan tangannya udah bebas. Tangannya kan C5, T1. Yang rusak di T2, berarti kan rusak di bawahnya T1. Jadi C5, T1-nya masih baik, tangannya masih baik, tapi tangannya, kakinya dia rusak. Parapleki ya. Kalau lebih bawah lagi, T7 sampai T12, dia rusak di T7 sampai T12. Berarti rusak dari T7 sampai T12, berarti yang kena cuma akni doang. Atasnya gimana? Atasnya masih baik. Jadi ibaratkan kayak kabel listrik, di mana kalau di atasnya rusak, bawahnya rusak. Tapi kalau ada sesuatu yang rusak, yang di atasnya ya baik, yang rusak ya di bawahnya. Yang rusak di bawah, lesi yang rusak. Ini yang tadi ditanya sama teman kalian yang udah nggak ada lagi di rumah. Jadi Indah nanya, ada yang namanya Brown Squared Syndrome, Anterocore Syndrome, Central Core Syndrome, sama Posterocore Syndrome. Jadi gini. Jadi kalau yang pertama, cara beda ini adalah pertama yang paling gampang, itu Brown Squared Syndrome. Jadi kalau Brown Squared Syndrome itu, dia hemiparesis cirinya, karena dia kerusakannya adalah setengah dari medula spinalis. Nah, kalau Brown Squared Syndrome, aku tulis ini ya. Kalau Brown Squared Syndrome, dia cirinya adalah yang pertama, kelainan motoriknya, dia ipsilateral dengan medula spinalis yang sakit. Misalkan ini medula spinalis dextra, ini sinistra. Yang rusak sisi dextra nih, berarti motorik yang rusak adalah sisi kanan nih, sisi kanannya rusak. Kemudian sensorik. Kalau sensoriknya yang rusak adalah kontralateralnya. Jadi kalau misalkan medula spinalis yang rusak yang kanan, tapi sensoriknya yang rusak yang kiri. Kemudian habis itu dari segi proprioceptic. Nah, kalau propriocepticnya, dia rusaknya yang ipsila, tapi setengah badan. Terus ada Anterocore Syndrome. Kalau Anterocore Syndrome, berarti dia mengenai motorik dan sensorik. Gambarannya kayak gini ya. Gambarannya kayak gini, berarti dia kena ke motorik dan sensorik. Anterocore Syndrome. Tapi bilateral, dua sisi. Motorik dan sensorik bilateral. Nah, sekarang Central Core Syndrome. Nah, kalau Central Core Syndrome, itu juga sama kayak Anterocore Syndrome. Jadi motorik dan sensorik rusak bilateral. Dua sisi rusak. Tapi ada tambahannya, yaitu ekstremitas atas lebih baik daripada ekstremitas bawah. Eh, sorry. Ekstremitas atas lebih buruk. Kelemahannya lebih buruk. Ekstremitas atas lebih buruk. Dari ekstremitas bawah. Misalkan apa? Misalkan atasnya ya. Ekstremitas superior. Misalkan ekstremitas superiornya 3-3-3. Kiri juga 3-3-3. Inferiornya itu bisa 4-4-4. 4-4-4. Jadi beda ya. Yang atas lebih buruk daripada yang bawah. Tapi ini syaratnya ya, harus ada trauma ya. Central Core Syndrome ini harus ada trauma. Terus kalau misalkan pertanyaannya aku ganti, kayak misalkan ya. Jadi ada dua tipe soal nih. Aku mau kasih tahu dulu ya teman-teman, biar enggak kecoh. Jadi misalkan yang satu adalah, ada seseorang ya, terus dia secara tiba-tiba, secara tiba-tiba, motorik dan sensorik, tiba-tiba kelemahan. Kelemahan sisi kiri, ekstremitas atas kekuatannya 3-3-3-3-3-3-5-5-5 gitu ya. Jadi yang rusak ekstremitas sisi kanan. Terus ekstremitas bawah, misalkan dia 4-4-4-5-5-5. Sebenarnya berarti sisi kanan. Pasien tiba-tiba mengalami kelemahan sisi kanan. Ekstremitas atas 3-3-3, yang kiri 5-5-5. Ekstremitas bawah 4-4-4-5-5-5. Nah, kalau ini kan keterangannya cuma tiba-tiba. Tiba-tiba dan satu sisi. Maka dia cenderungnya ke arah stroke. Kalau ditanya, nanti biasanya ada tambahannya. Misalkan, oh ada DM. Oh ada diselipidemi. Oh nggak ada penurunan kesadaran. Penkes, nggak ada. Mual, nggak ada. Muntah, nggak ada. Berarti ini lebih mengarahnya ke arah stroke. Maksudnya ya. Stroke iskemik. Kalau ditanya, arteri mana yang tersumbat? Kan yang rusak sisi kanan ya. Berarti kita tulis dulu di sini sinistra. Arterinya sisi sinistra. Yang rusak yang lebih berat sisi mana? Sisi atas, ekstremitas atas. Berarti arteri cerebrimedia sinistra. Etcausa trombosis arteri cerebrimedia sinistra. Nah, ada soal kedua. Bentuknya mirip-mirip. Pasien naik motor. Kecelakaan. Terus habis itu ada kelemahan. Kelemahan sisi kanan. Ekstremitas atas, 333, 555. Ekstremitas bawah, 444, 555. BAK dan BAB baik. Kelihatannya kayak hampir soal yang mirip ya. Tapi lihat di sini. Di sini naik motor kecelakaan. Kalau naik motor kecelakaan, berarti kita curiganya ke arah trauma. Medula spinalis namanya juga kecelakaan. Kalau tiba-tiba kan dia berarti lebih ke arah stroke. Trauma medula spinalis yang apa? Yang central core syndrome. Itu ya. Jadi ada dua tipe soal, hampir sama, cuma kalau diagnosesnya beda. Itu hati-hati. Kemudian ada yang namanya posterior core syndrome. Jadi kalau posterior core syndrome ini, berarti yang rusak adalah berarti proprioceptic-nya saja. Proprioceptic bilateral rusak. Ini sudah dirangkum di sini ya. Jadi kalau central core syndrome, atas lebih buruk, bronchipa syndrome, hemiparesis, motorik, proprioceptic itu dia, ipsilateral, sensorik itu berlawanan. Anter core syndrome, motorik, sensorik, bilateral, yang proprioceptic-nya dia masih baik. Poster core syndrome, satu-satunya yang rusak adalah yang proprioceptic. Maaf dok, kalau yang shock spinal itu gimana ya dok? Oke, jadi kalau misalkan yang shock spinal, nanti aku jelasin ya habis ini ya. Oke, aku ulangi ya. Tadi kalau misalkan dia central core syndrome, dia atas lebih buruk. Jadi ekstremitas atas lebih buruk daripada bawah. Bone score syndrome, dia hemiparesis kan ya. Motorik sama proprioceptic-nya dia, ipsilateral. Tapi kalau misalkan proprioceptic-nya, sensorik-nya dia kontralateral. Anter core syndrome, dia motorik dan sensorik kelayinannya bilateral. Tapi proprioceptic-nya baik. Proprioseptic-nya normal. Kalau central core syndrome, atas lebih buruk daripada bawah. Kalau posterior core syndrome, yang rusak adalah proprioceptic-nya saja. Tapi motorik-sensorik-nya dia baik. Satu-satunya yang rusak adalah proprioceptic. Aku mau jawab pertanyaan dari Winda dulu ya. Maaf dok, kalau yang shock spinal itu gimana ya dok? Soalnya mirip-mirip. Jadi kalau shock spinal, itu adalah trauma medula spinalis, karena pasien itu jatuh pada fase akut. Jadi misalkan nih, pasien jatuh dari pohon kelapa terduduk gitu ya. Baru satu jam yang lalu. Nah, satu jam yang lalu ini kan akut nih, kurang dari delapan jam. Biasanya pasien itu mengeluhkan, mengalami yang namanya flaksid. Gejalannya flaksid semua. Lemes, loyok. Jadi tandanya shock spinal, itu semuanya flaksid. Padahal, kalau misalkan kita lihat ya, misalkan contoh, kita ambil contoh ya. Ini gambarnya aku hapus dulu. Misalkan kita ambil contoh. Pasien jatuh terduduk. Ada kerusakan medula spinalis setinggi T10. Umbilikus ya. Setinggi T10 Umbilikus. Setinggi T10, harusnya kan yang rusak yang ke bawah nih ya. Yang bawah. Berarti dia ada para paresis kan ya. Para paresis inferior. Nah, yang rusak ke bawah. Nah, yang rusak yang dibawahnya, itu harusnya rusakannya tipenya adalah UMN. Karena kan dia udah rusak di atas dulu nih. Kemudian habis itu, ketika ada sarah mau jalan ke bawah, dia nggak bisa. Berarti kerusakannya di atasnya. Namanya UMN. Bagi si T11, T12 ya. Bagi si T12, kerusakan di T10 itu berarti ya kerusakan UMN. Nah, tapi pada shock spinal, ketika kita jatuh pertama kali, itu nggak ada gejala UMN sama sekali. Semuanya, semua orang yang jatuh pada fase akut, kurang dari 8 jam, pasti gejalanya flaksit dulu. Seolah-olah kayak LMN. Tapi nanti lama-kelamaan dia berubah menjadi UMN. Itu shock spinal. Terus shock spinal itu apa sih dok? Shock spinal itu ya adalah merupakan sindroma trauma medula spinalis pada fase akut. Jadi sindroma itu apa? Kumpulan gejala. Jadi mulai dari kelemahan, mulai dari gangguan miksi, gangguan BAB, itu ya gejala-gejala shock spinal. Cuma kalau dari kelainan anatominya, kita baginya kayak gini. Ada yang brown support, ada yang anterior cord, ada yang central cord, ada yang posterior cord. Jadi shock spinal itu adalah sindromanya. Atau kumpulan gejalanya, atau istilah klinisnya. Tapi kalau yang tadi, yang kayak central cord, itu dia anatomi. Kelainan anatominya. Itu ya. Winda ya. Jadi bisa nggak dok shock spinal gejalanya ke anterior? Bisa. Yang penting kan, kalau misalkan dia ternyata jatuh, rusaknya adalah di anterior cord, berarti anterior cord sindroma. Bisa nggak dok? Pasien jatuh, awalnya shock spinal, terus dia akhirnya setelah diperiksa, kerusakannya kayak central cord. Ya bisa juga. Jadi shock spinal itu adalah klinisnya, klinis awalnya. Oke ya, Winda ya. Oke. Nah, total sana di IGD gimana? Jadi harus di stabilisasi, primary survey, diberikan analgetik, dan yang paling penting diberikan kontikosteroid, kalau onsetnya akut, kurang dari 8 jam. Jadi kurang dari 8 jam. Misalkan pasien jam 11 jatuh. Di bawah jam 13.00, berarti masih ada 2 jam. Ini bisa diberikan. Methilpregnisolon, ini sering keluar banget. Ini paling sering keluar banget. Banget, banget. Methilpregnisolon 30 mg per kg berat badan bolus IV. Namanya juga bolus. Berarti langsung sekaligus selama 15 menit. Istirahat dulu 45 menit. Baru dilanjutkan, disuntikan, metriprosolonnya, 5,4 mg per kg berat badan per jam dalam infus 23 jam. Jadi ingat-ingat, kadang suka ditukar-tukar ininya nih, bolus. Yang pertama, 30 mg per kg berat badan, bolus. 15 menit. Istirahatnya 45 menit. Selanjutnya infus MP 5,4 mg per kg berat badan per jam. Kadang ditukar-tukar dosisnya, ditukar-tukar infus bolusnya, ditukar-tukar. Untuk menentukan kelainan medula spinalis, itu kan biasanya kita gini ya, kalau disoal. Ada kelainan motorik yang bermula dari umbilipus sampai ujung kaki pada letak manakah lesi tersebut terjadi. Kita harus paham dermatom-dermatom yang unik di tubuh. Yang pertama adalah umbilipus. Kalau disoal menyebutkan dari umbilipus sampai ujung kaki mati rasa, lesinya terletak di mana? Ya lesinya terletak di T10. Kalau misalkan ada mati rasa dari papilomame ke bawah, berarti letak lesinya di mana? Ya di T4. Kemudian kalau misalkan ada rasa baal dari ujung ulu hati sampai ujung kaki, ya berarti rusaknya di mana? Di T6. T6 ini setingkat dengan prosesus sipoideus atau epikasrium. Atau regio epikasrium. Itu contoh-contoh dermatom yang khas pada manusia. Sekarang kita ke soal nomor 14. Apakah diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut? Silahkan nih kalau mau jawab. Oke, silahkan nih kalau mau jawab. terima kasih. Terima kasih.